Rusia memastikan persediaan senjata yang dimiliki negaranya masih terkendali. Bahkan saat ini Moskow secara signifikan meningkatkan produksi amunisi untuk mendukung pasukannya dalam konflik dengan Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegov pada Sabtu 1 April 2023 lalu. Sergei Soegov menyampaikannya saat bertemu dengan penjabat tinggi militer di Markas Besar Staff Gabungan Angkatan Bersenjata Rusia. Dirinya meyakinkan kepada mereka yang hadir bahwa persediaan untuk pasukan senjata pemusnah saat ini berada di bawah kendali konstan, pemerintah, dan kementerian pertahanan. Otoritas Rusia pun mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan produksi amunisi. Kini jumlah amunisi yang diproduksi menjadi berkali lipat. Pasalnya Rusia memperluas kapasitas produksi hingga tenaga kerja. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya Rusia telah menggunakan lebih banyak amunisi daripada Ukraina. Bahkan negaranya telah memproduksi lebih banyak senjata dibandingkan yang akan diterima Ukraina dari para pendukungnya. Yang menambahkan bahwa bantuan militer asing ke Ukraina merupakan upaya untuk memperpanjang konflik. Setelah itu akan menyebabkan tragedi yang lebih besar.